Pemirsa Forum Diskusi Aktual Optimalisasi Kewirausahaan Pemuda berbasis potensi lokal daerah guna menekan angka pengangguran di Senengkarakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Forum Diskusi Aktual Optimalisasi Kewirausahaan Pemuda berbasis potensi lokal daerah guna menekan angka pengangguran di Senengkarakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Anggota Komisi EDPRD Provinsi Jawa Tengah, Sidi, mendorong dan mengoptimalkan minat kewirausahaan pemuda dinilai memiliki peran yang strategis di masa akan datang, apalagi ketika akan berhadapan dengan bonus demografi. Upaya meningkatkan jumlah dan mutu wirausaha muda, Sidi, sebagai wakil rakyat Provinsi Jawa Tengah Dapil Banyumas Cilacap, untuk bisa memberikan pemahaman kepada orang tua, kita serta pemuda, kewirausahaan menjadi bagian terpenting dalam upaya untuk menekan angka pengangguran dan memberi peluang kader-kader atau masyarakat untuk menjadi lebih baik. Pemuda sebagai salah satu aset bangsa yang saat ini menjadi jumlah terbesar pada tahun 2024 atau Indonesia mengalami bonus demografi. Harus mencari solusi yang strategis dan cepat, sehingga penyerapan tenaga kerja itu betul-betul bisa segera kita lakukan sehingga bisa terentas dari kemiskinan Indonesia. Angka kaum muda itu jangan dibiarkan menjadi pengangguran, jangan kemudian mereka terus berangan-angan bahkan mereka itu menjadi beban bagi bangsa ini. Tetapi mereka justru kita dorong menjadi peluang perusaha, pencipta usaha dan mereka akan bisa kreatif dalam menciptakan usaha-usaha sehingga mereka bisa mandiri dan menjadi bangsa yang betul-betul bisa memperkokoh NKRI. Kami sebagai wakil rakyat provinsi dari Cilacap, Banyumas untuk bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang tua kita, pemuda-pemuda kita supaya sejak awal kita sadar bahwa kewirausahaan menjadi salah satu bagian terpenting. bagian terpenting dalam upaya untuk menekan angka pengangguran dan memberi peluang kepada kader-kader atau masyarakat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Akhirnya kemiskinan di Jawa Tengah, di Cilacap ini bisa ditekan dengan cara kita menciptakan peluang kerja sebanyak-banyak, seluas-luasnya. Angka tenaga kerja kita serap pada masing-masing. dan selanjutnya bidang usaha itu.